Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya dalam perjalanan menuju tempat teman jadi teman saya dia mau minta tolong ditemenin buat belanja alat listrik jadi saya udah nulis ini barang apa aja yang mau dibelanjain jadi sudah ada seminggu dua minggu yang lalu sih ngomong jadi bisanya kapan gitu buat nemenin dia belanja soalnya kan dia juga enggak tahu barang apa aja yang mau dibeli sama mau bikin harga jualnya berapa jadi ini saya lagi on the way ke rumah dia jadi toko dia itu sebenarnya rame sih Alhamdulillah rame tapi kan pas lagi ketemu ngobrol ngobrol gitu ya jadi ngobrol masalah penjualan apa namanya tak berjualan dipotokopi jadi kalau saya kan udah hampir setahun jualan alat listrik jadi dia ngobrol gitu saya ngomong ke dia jadi untung dari alat listrik atau perputaran dari alat listrik itu enak banget jadi mungkin dia tergiur makanya ini dia ngajak saya mau belanja alat listrik tokonya udah berjalan hampir lima tahun Hai jadi memang apa namanya ya kalau toko udah berjalan udah lama sama toko baru kita masukin alat listrik memang sebenarnya lebih cepatan yang toko baru soalnya kan dia udah ada lima tahun jualan apa namanya kotokopi ya jadi orang belum pada ini apa namanya belum pada tahu jadi prosesnya lebih lama dibandingin toko bar toko baru gitu tapi yang namanya jualan kan ada proses jadi kita menikmati prosesnya dulu ini saya belum nanyain sih budget dia sekitaran berapa duit jadi ntar ditanyain dulu biar kita bisa merancang sedikit banyaknya barang yang mau kita belanjain jadi kita belanja yang perlu-perlu atau yang umumnya doang lampu piting colokan kabel stop kontak terminal Roland kalau duitnya lumayan tapi kayaknya dia lumayan duitnya lumayan sih kalau ini ada bandingan sekitaran lima sampai tujuh juta udah lumayan banyak gitu ntar belanjanya kalau alat listrik barangnya enggak banyak tapi udah cukup gitu jadi barangnya dengan harga segitu dengan modal segitu udah termasuk lengkap kalau alat listrik itu sebenarnya gimana ya kita enggak bisa harus nurutin semua permintaan dari pembeli soalnya kan kita enggak ini apa namanya fokusnya kan bukan kesitu kecuali ATK kalau ATK akan kita sediain semua kalau alat listrik kita paling enggak nyediain yang umumnya doang kalau ini di tempat dia ini kan dia tempatnya perumahan jadi perumahan itu beda sih sama saya saya kan perkampungan kalau dia perumahan jadi kayak nanti belanja alatnya itu juga kalau dia yang murah-murah kayaknya enggak ini siapa namanya enggak usah dibelanjain soalnya di perumahan itu itu perumahan menengah ke atas jadi kayak lampu-lampu yang murah atau terminal-terminal yang murah disitu kurang peminat jadi kayak dia kan kan dari kebacanya sih dia ngobrol jadi ngobrol kayak dia kayak kotak pensil di tempat dia itu yang murah-murah mah jarang laku kalau kayak tempat saya kan kalau ada yang harga 15 15 yang agak bagus orang itu miliki itu kalau di sana enggak yang harga dengan 50 ribu juga enggak masalah jadi orang itu mendingin kualitas daripada harga kalau di tempat dia soalnya kan perumahan kalau tempat saya enggak orang itu yang penting mah ada gitu beda sih kebutuhan perumahan sama perkampungan jadi kayak kabel juga di tempat dia kayaknya yang murah rada ini harus yang bagus kayak eterna kalau perumahan biasanya memang harus eterna sih jadi modalnya juga harus lumayan lumayan banyak toko dia alhamdulillah rame biasanya paling lumayan sih agak gede rame juga di depan sekolah ada perumahan tapi saya ingatnya ada tiga iya ada tiga dia saya ingatnya ntar saya tunjukin ya pak ini apa namanya usahanya sama nanti kami belanja apa aja nanti saya videoin jadi buat teman-teman yang ingin memasukkan alat listrik di tokonya biar tahu barang apa aja yang mau dibelanjain enak apa namanya enaknya jual alat listrik ini apa ya menurut saya sih enak banget sih sama kayak ATK jadi disini tidak ada barang busuk jadi disini tidak ada kerugian kenapa saya bilang tidak ada kerugian karena kalau barang rusak bisa langsung kita ganti kayak bukan garansi ya maksudnya kayak colokan atau terminal atau parolan kita kita yang jatuhin pecah rusak belum dipakai ya yang penting mah belum dipakai kita ganti bisa bilang aja kesana bang ini pecah belum dipakai dan bisa diganti lampu kalau sebenarnya kalau lampu itu yang punya usaha alat listrik mah gratis kenapa saya bilang gratis kita pakai aja pakai udah putus ganti lagi tukarin aja udah itu kalau enaknya alat listrik ini gitu jadi kalau buat teman-teman yang pengusaha usaha ya usaha fotokopi ya saran saya sih dimasukin arah listrik di tokonya itu keuntungannya atau perputarannya Alhamdulillah terus apa namanya kita kan udah punya toko fotokopi jadi toko fotokopi itu buat penari pembeli kita yang lain kayak alat listrik aksesoris mainan gitu ya tapi nomor satu sih kalau bisa kalau udah punya toko fotokopi aksesoris dulu kalau saya aksesoris baru alat listrik alat listrik baru mainan jadi nanti saya videoin tokonya yang ini saya masih di perjalanan sekitaran 15 sampai 20 dari rumah saya ke rumah dia itu hampir 45 menit dari rumah dia dari toko dia ke perbelanjaan 1 jam jadi lumayan jauh sih tapi kita hampir tiap minggu ketemu buat olahraga badminton sekali sebulan arisan jadi ya gini maksudnya apa nah kita itu saling tolong menolong sih sebenarnya jadi kayak alat listrik kan biarpun dia orang lama saya masih termasuk saya orang baru sih sebenarnya di kotokopi saya baru satu setengah tahun dia udah ada sama di belajar dia masuk enam tahun atau tujuh tahun tapi kan ilmu apa namanya ilmu buat bela jual alat listrik mungkin ilmu saya lebih banyak sedikit daripada dia makanya saya ini saya bantuin dia buat alat listrik kalau dulu saya buka toko dia bantuin ini pindahan toko juga dulu dia bantuin jadi gitu sih kalau kami kalau ada yang mau ditolong ya saling tolong menolong jadi itu enaknya akhirnya ada arisan fotokopi jadi kita bisa saling bantu membantu kalau masalah jualan ini ini saya bilang di toko dia itu kenapa rame harga fotokopi per lembarnya 150 orang dimana-mana kalau daerah tangrang hampir 95% apa 98% motokopi itu 200 200 per lembarnya kalau dia masih 150 jadi dia radius 10 km masih datang ke situ kalau fotokopianya banyak jadi ini betul harga dia juga murah soalnya dari tempat dia ke perbelanjaan gak jauh cuma naik motor 3 menit doang sampai tapi ya gak tau ya kenapa ya kalau menurut saya kenapa pembelinya gak langsung ke tempat perbelanjaan memang ini sih kayak kadang kan perbelanjaan gak ini apa namanya gak bisa beli sedikit apa namanya harus beli pak-pakannya tapi saya herannya dia itu dekat dengan ini perbelanjaan tapi rame banget iya rame banget disitu apa namanya gak tau kalau sekarang karena hari Sabtu kalau hari sekolah biarpun Corona maksudnya peka Corona gini ya rame tapi memang kalau rada Sabtu Minggu sih dia ngomong sih rada ini ini hari Sabtu apalagi ini Sabtu sore kan sebenarnya paling ini sih kalau jualan fotokopi di Sabtu sore itu agak berkurang pembelinya yang agak rame kan Minggu sore sampai kalau enggak disini hari Senin itu sama Selasa lumayan barangnya juga lumayan banyak dia menggunakan dua mesin nanti kalau udah nyampe tokodia saya pegawain disini gitu ya amro jadi amro itu banyak itu jadi ada berapa ya ada 12 amro itu amro ini sekolah ini gede sekolah yang tingkat di sana perumahan ini fotokopi tak ada yang beli ya Assalamualaikum Assalamualaikum ya apa ini 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 jangan oke bahwa ini 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 barangnya belanjaan dia ini habis 14 juta lebih abangnya itu modalnya lumayan gede sih jadi dia baru dapat arisan jadi dia makin ini baru pertama bikin alat listrik modalnya lumayan belanja masih di toko biasa adi jaya masuk dong to youtube masuk dong to youtube ini senarik aja di joko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati